Dalam kunjungan kerja ke Jawa Timur, Wakil Presiden Republik Indonesia, Ma'ruf Amin, secara simbolis menyerahkan dana bantuan sosial hingga modal usaha. Satu diantaranya ditujukan bagi masyarakat berpenghasilan rendah atau MBR di kota Surabaya. Bertempat di Balai Pemuda Surabaya, Wakil Presiden Ma'ruf Amin bersama Kementerian Sosial, BPJS Keterdaga Kerjaan, dan Badan Amil Zakat Nasional Republik Indonesia menyalurkan dana bantuan sosial. Di antaranya rehabilitasi sosial berupa pengembangan usaha, penyerahan program keluarga harapan, dan bantuan tunai minyak goreng, serta bantuan pangan non-tunai. Wakil Presiden mengatakan pemberian bantuan ini merupakan upaya pemerintah dalam memberikan stimulus kepada masyarakat akibat kenaikan harga sejumlah kebutuhan pokok. Selain itu, dengan diterimanya bantuan kepada masyarakat menerima, diharapkan mereka bisa lebih produktif dalam memajukan usaha dan meningkatkan produktivitas pemberdayaan ekonomi keluarga. Terima kasih. Dari Dinas Sosial ke tempat saya jualan, bilang apa itu, apa yang diperlukan, itu saya mau minta modal usaha sama bantuan kalau ada ya. Ya, muka-muka bisa berkembang.